Hai hari ini saya akan membuat lampu ini teman-teman ketika di rem menyala ya kalau malam ini sangat terang dengan teman namun ini siang jadi kurang begitu kelihatan Oke bagaimana langkah-langkahnya simak video berikut ini yang pertama kita harus buka kacok dulu ya kemudian nah ini boleh dilepas dulu biar enak ya bawa 1 2 3 4 kita copot semua kemudian ditarik mundur seperti ini eh ini sudah terlepas kemudian kita copot ininya ini putar ke kiri gini ya ini kemudian ditarik ke belakang nah ini sudah copot ya ya nanti tinggal nyambung kabelnya kemudian kita lepas juga baut ini 4 dan kita copot buat nanti buat arah kabel yang ke bawah biar agak rapi ya lewat dalam sana sebelumnya akan kita cari dulu kabelnya ya ini akan oh iya ini lampu yang dipasang ya ini saya pasangkan main plus nya ya ini tidak nyetrum ya teman-teman ini DC tapi bisa konslet nah bisa keluar lapinya kalau bersentuhan negatif dan positif kemudian kita kupas ya kita kupas kabel hijau leret kuning ini Hai dan kabel hijau polos ini kita kupas sedikit aja kemudian nanti disambung dan diselasi di isolasi atau kalau bisa juga membuka bodi ya disambung bagian soketnya Hai namun agak ribet ya meneknya disini aja kita kupas kemudian kita sambung kabel plus ke hijau leret ini kuning Hai sambung yang agak kenceng ya boleh ditambah sih kering kalau punya biar tambah aman Hai ini kalau kebalik nggak nyala teman-teman ya harus ini yang plus merah hijau leret kuning kemudian yang hitam ke hijau polos di ikut sampai kencang kemudian diselasi oke sudah kemudian kita isolasi keduanya agar kabelnya lebih awet ya tidak oksidasi dan mencegah konslet oke kita akan tes dulu apakah ketika direm menyala ya kita kontak on aja nggak usah dinyalakan oke kita rem gini ya Nah hasilnya seperti ini oke nanti tinggal masang ke bawahnya ini kita rapikan dulu ya kalau kita kontak off dulu ini masanya diputar ke kanan ya agak miring gini ini kemudian diputar ke kanan set nah oke sudah kemudian kita tinggal ngerakit kabelnya ini ini power sudah off ya merah ketemu merah hitam ketemu hitam jangan sampai kebalik nanti tidak nyala kemudian kita buatkan jalur lewat pinggiran sini terus ke ke bawah sana ini ada lubang ya oke setelah kabel keluar lewat bawah sini kita tinggal mempersiapkan lemnya ini ya saya menggunakan lem untuk menempelkan agar tidak merusak oke sembari menunggu lemnya panas ya kita akan sambung dulu kabelnya jangan kebalik ya merah ketemu merah dan hitam ketemu hitam dan juga harus diisolasi kalau teman-teman mau menambahkan sekering tinggal seperti ini aja ini nah ini ke kaki sekering satu ini ke kaki sekering satunya nanti sudah nyala jangan jangan seperti ini ya masang sekeringnya ya ini kaki sekering ini kaki sekering sekering kan gini ya jangan gini tapi gini merah ke merah nah gini sekering kan kakinya dua seperti ini kalau mau masang sekering boleh disini boleh dipangkal dekat sambungan sana boleh fungsi masang sekering jika terjadi kongselet dia akan memutus berarti lebih baik masanya di pangkal sebelah sananya sambungan awal jika terjadi kongselet di sambungan akhir dia masih bisa mengatasi sekeringnya bisa mengamankan namun kalau masangnya di ujung sini nanti kalau terjadi kongselet bagian pangkal sana tidak teramankan jalurnya jadi masih ada potensi kebakar namun caranya seperti tadi saya sebutkan ya seri bukan main plus yang dikasih sekering namun plus aja diputus terus dikasih sekering oke ini sudah beres tinggal ngelem saya akan pasang disini ya sebelah sini tadi dibersihkan dan sebelah sini dibersihkan agar menempel maksimal ya boleh di amplas boleh di pokoknya agar bersih permukaannya kemudian tempel lem seperti ini atau memanjang aja ya secukupnya dari sini sampai sini ya agak banyak biar kuat biar tidak jatuh di jalan ya oke sudah kita tempel nah seperti ini tinggal menunggu kering ya setelah setelah itu kita rapikan kabel biar tidak molor-molor ya kita posisikan secara aman ini ini kunci jok ya jangan lewat situ jalur kabelnya tapi lewat pinggir sini ini kunci jok nanti tertekan ya kecepit kemudian kita pasang lagi dan kita tes jadi sudah beres hasilnya seperti ini teman-teman teman ya ini kalau di rem ikut nyala kalau di gelap mungkin lebih kelihatan ya seperti itu hasilnya teman-teman oke semoga menghibur teman-teman ya ini kurang rapi atau gimana silahkan teman-teman nanti modip sendiri letak posisinya ya semoga tutorialnya bermanfaat ya sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial saya berikutnya tapi kalau malam ini lumayan terang teman-teman ya cukup menghibur lah bagi penduduk yang mati lampu oke mantap